Pemirsa dan nasikan Headline News pukul 6, seorang residivis curanmor di Pasangkayu, Sulawesi Barat yang sangat meresahkan warga ditangkap polisi. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan dan berupaya kabur pada saat diserga polisi. Seorang residivis pencurian kendaraan bermotor Sardi ditangkap tim buser Polres Pasangkayu, Sulawesi Barat di kawasan Jalan Onta Pasangkayu. Petugas terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan dan berupaya kabur pada saat tidak ditangkap. Pelaku ditangkap setelah penyidik memeriksa seorang penadah yang menerima motor hasil pencuriannya.